Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Al-Ladhi bini'amadihi tatimus saliha Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu an na muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhallazina amanuttaqullah Haqqatu qatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du Fa inna asdaqal hadisi kitabullah Wa khairal hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syarral umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'a Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Ikhwan wa akhawati fillah Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin Dan muslimah Jama'ah majlis Ta'lim Dan jama'ah sholat maghrib Masjid Mujahidin Kota Mojokerto Yang semoga dimuliakan oleh Allah SWT Kepada segenap pengurus yayasan Maupun ta'mir Masjid Mujahidin Yang semoga dirahmati oleh Allah SWT Puji dan syukur Tidak henti-hentinya Selalu kita panjatkan kepada Allah SWT Atas segala karunia ni'mat Yang telah Allah berikan kepada kita Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut Yang kita rasakan pada malam hari ini adalah Ni'mat sehat Ni'mat diberikannya kita kemudahan Dan kesempatan Untuk melaksanakan ibadah Kepada Allah SWT Diawali dengan sholat maghrib berjama'ah Dilanjutkan dengan ta'labul ilmi Menuntut ilmu Dan berakhir dengan melaksanakan sholat isya' Yang dilakukan secara berjama'ah pula Semoga rangkaian amal ibadah Yang kita lakukan pada malam hari ini Semuanya tercatat di sisi Allah Sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita Kelak di yaumil hisab Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah Rahimani wa rahimakumullah Tidak memperpanjang muqaddima Kita akan lanjutkan pembahasan kita Terakhir materi kita pada bulan yang lalu Kita tengah membahas tentang sunnah nabi Dalam ziarah kubur Sunnah nabi Dalam ziarah kubur Ziarah kubur Sesuai sunnah Bapak ibu sekalian Rahimani wa rahimakumullah Sebagai muqaddima Dari materi ini Tidak ada satupun petunjuk terbaik Di muka bumi ini Kecuali petunjuk rasul Sallallahu alaihi wasallam Bahkan di dalam hadis beliau Setiap kali beliau berkhutbah Baik itu khutbah jumat Maupun khutbah Maka nabi selalu mengatakan Riwayat muslim Sebenar-benar perkataan Adalah perkataan Allah Di dalam kitab Allah Al-Quran Dan sebaik-baik petunjuk Adalah petunjuk nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu Bapak ibu sekalian Kita wajib meneladani beliau Dalam segala hal Baik dalam masalah akidah Baik dalam masalah tawahid Masalah manhajj Masalah mu'amalah Masalah fikir Sampai hal-hal Yang mungkin Dianggap remeh Oleh sebagian kaum muslimin Wajib kita mencontoh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Contoh Hal-hal yang mungkin Dianggap remeh Oleh sebagian kaum muslimin Masalah buang hajat Bagaimana tata cara Buang hajat Sesuai sunnah Adab masuk toilet Adab tidur Adab bangun tidur Semuanya Dijelaskan oleh nabi Sallallahu alaihi wasallam Itulah sebabnya Allah memberikan apresiasi Kepada baginda rasul Dalam ayatnya Allah ta'ala berfirman Laqadakana lakum Fi rasulillahi Uswatun hasanah Sungguh Telah ada pada diri Rasulullah itu Suri tauladat Pemberi contoh Terbaik Oleh karenanya Tugas kita Hanya copy paste Saja bapak ibu Kita tidak perlu Membuat Cara-cara baru Dalam beribadah Kita tidak perlu Membuat Aturan-aturan Menambah-nambah Apa yang telah Nabi ajarkan Kepada kita Tugas kita mudah Sebagai umatnya Copy paste Apa yang Nabi ajarkan Itu yang kita lakukan Dalam masalah Duniawi saja Orang bekerja Pasti ada SOP-nya Orang bekerja Kan ada SOP-nya Dia harus Melakukan Pekerjaan itu Sesuai dengan SOP Yang dikeluarkan Oleh perusahaan Maka kita pun Beribadah Ada SOP-nya Siapa? Baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam Makanya Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Disebutkan Oleh Para alim ulama Juga Bahwasannya Dalam urusan Dunia Diserahkan Kepada kita Dalam urusan Ibadah Maka Mengikuti Petunjuk Rasul Sallallahu alaihi wasallam Makanya Para alim ulama Punya Kaidah Apa itu Rambu-rambu Apa rambu-rambunya Dalam urusan Ibadah Tanya Mana dalilnya Mohon maaf Tanya Mana larangannya Tetapi Kalau dalam Masalah Ibadah Tanya Mana dalilnya Contoh Ketika Seseorang Mempersoalkan Bahwasannya Bagaimana Hukum Naik Pesawat Bukankah Di zaman Nabi Itu Tidak Ada Pesawat Bagaimana Pula Dengan HP Alat Telekomunikasi Bukankah Di zaman Nabi Ini Tidak Ada HP Tidak Ada Pengeras Suara Bukankah Ini Juga Termasuk Bitah Pertanyaannya Gampang Jawabannya Gampang Apa Jawabannya Pesawat Mobil Kendaraan HP Dan Maxon Sistem Ini Ibadah Atau Duniawi Ya dunia Tanya Mana larangannya Mana larangannya Tidak boleh pakai HP Mana larangannya Yaitu Tidak boleh makan nasi Karena Rasul makannya Adalah Kurma Apakah itu Bitah Kan itu dunia Tanya Mana larangannya Tapi Kalau Urusan Ibadah Masalah Solat Masalah Zakat Kuasa Haji Baca Quran Zikir Semuanya Tanya Mana dalilnya Kau melakukan itu Dimana dalilnya Jadi itu Patokan Yang harus Kita camkan bersama Termasuk Masalah Yang akan Kita bahas Malam hari ini Ziarah Kubur Ini Masalah Ibadah Sehingga Harus Ada Rujukannya Siapa itu Al-Quran Dan Sunnah Nabi Dengan Pemahaman Salaf Salih As-Sohaba Ridwan Allah Aleyhim Ajma'in Para Sahabat Nabi Ridwan Allah Aleyhim Ajma'in Baik Bapak Ibu Sekalian Sunnah Nabi Dalam Ziarah Kubur Materinya Saya Bagi Menjadi Lima Kalau Tidak Salah Menurut Catatan Saya Saya Sudah Menuntaskan Sampai Empat Poin Kalau Tidak Salah Apa Lima Itu Yang pertama Adalah Makna Ziarah Kubur Definisi Ziarah Kubur Ini Sudah Kita Bahas Bulan Yang Lalu Nggak Mungkin Saya Ulang Lagi Yang Kedua Tipe Manusia Dalam Ziarah Kubur Ini Sudah Saya Jelaskan Tipe Manusia Dalam Ziarah Kubur Itu Terbagi Menjadi Tiga Bagian Bapak Ibu Sekalian Apa Saja Itu Ada Orang Itu Yang Ketika Bersiarah Kubur Tujuannya Untuk Mengambil Pelajaran Mengingat Kematian Mendoakan Ahli Kubur Itu Benar Ini Yang Kayak Begini Dan Itu Memang Hakikat Ziarah Kubur Ada Juga Orang Itu Yang Ketika Bersiarah Kubur Itu Tipe 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 Manusia Yang Kedua Mereka Meremehkan Ziarah Kubur Maksudnya Dia Tidak Mengenal Kuburan Kecuali Kalau Ada Orang Yang Meninggal Saja Jadi Kalau Nggak Ada Orang Yang Meninggal Yang Nggak Mernah Pergi Kekuburan Ini Bukan Sikap Yang Baik Dan Yang Ketiga Tipe Manusia Dalam Ziarah Kubur Adalah Mereka Yang Berlebihan Contohnya Adalah Yaitu Mereka Yang Suka Mondar Mandir Kekuburan Melakukan Berbagai Ritual Ibadah Di Kuburan Bahkan Sampai Pada Tingkat Mengkultuskan Kubur Bahkan Sampai Pada Tingkat Meyakini Keyakinan Orang Orang Saleh Yang Telah Wafat Tersebut Bisa Memberikan Manfaat Dan Menolak Menolak Mudarat Makanya Tidak Heran Kalau Di Antara Kau Muslimin Pergi Atau Ziarah Kubur Mereka Minta Kepada Orang Orang Saleh Yang Telah Wafat Ini Minta Dikaruniai Anak Minta Jodoh Minta Dilancarkan Pekerjaan Dan Seterusnya Atau Minimal Minimal Orang Orang Saleh Yang Telah Wafat Tersebut Mereka Jadikan Sebagai Wasilah Perantara Agar Hajatnya Keinginannya Disampaikan Kepada Allah Ya ini Siriknya Itu disini Siriknya Dan ini Termasuk Syirkul Akbar Sirik Besar Keluar Dari Islam Keluar Bapak Ibu Sekalian Ini Baru Materi Yang Nomor Dua Tipe Manusia Lalu Materi Yang Nomor Tiga Juga Sudah Saya Sampaikan Hukum Ziarah Kubur Bahkan Terakhir Saya Sudah Sampaikan Bagi Wanita Juga Hukum Ziarah Kubur Bagi Wanita Hukumnya Apa Intinya Adalah Sunnah Diperbolehkan Namun Dengan Beberapa Sarat Sarat Tentunya Baik Kita Lanjutkan Yang Terakhir Yang Nomor Empat Yaitu Saya Sampaikan Bulan Yang Lalu Sampai Yang Ke Empat Yang Belum Itu Yang Nomor Lima Yang Terakhir Apa Yang Ke Empat Yang Sudah Kita Bahas Bulan Yang Lalu Tentang Waktu Ziarah Kubur Apakah Ada Ziarah Kubur Itu Mengenal Waktu Waktu Tertentu Yang Utama Makanya Tidak Heran Bapak Ibu Sekalian Kuburan Itu Juga Kadang Memiliki Musim Musim Yang Ramai Dikunjungi Oleh Para Pesiarah Seperti Hari Jumat Atau Malam Jumat Manis Malam Jumat Luki Maksudnya Malam Jumat Manis Mau Masuk Ramadan Nyekar Mau Idul Fitri Nyekar Lagi Awal Bulan Muharram Nyekar Lagi Belum Nanti Waktu Waktu Yang Lain Ternyata Bapak Ibu Sekalian Mereka Yang Melakukan Hal Ini Mendatangi Kuburan Pada Waktu Waktu Khusus Apalagi Malam Jumat Malam Jumat Lagi Atau Malam Jumat Tertentulah Ini Ternyata Berdasarkan Hadis Yang Palsu Ada Dua Hadis Yang Masuk Kategori Maudhuk Palsu Dan Ini Masuk Dalam Kitab Silsila Hadis Abda'if Dan Maudhuk Silsila Hadis Da'if Dan Maudhuk Yang Ditulis Oleh Syaih Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimahullah Hadis Nomor 49 Dan Hadis Nomor 50 Dua-duanya Palsu Begini Bunyi Hadisnya Saya Tidak Mengatakan Rasulullah Bersabda Karena Ini Sama Dengan Berdusta Atas Nama Rasul Sebab Nabi Memberikan Ancaman Barang Siapa Yang Berdusta Atas Namaku Maka Silahkan Dia Menempatkan Dirinya Dalam Neraka Makanya Jangan Dikit-dikit Kola Rasul Kalau Tidak Faham Salah Satunya Ini Saya Tidak Mungkin Mengatakan Rasul Bersabda Jadi Ada Hadis Bunyinya Begini Barang Siapa Menziaroi Kubur Kedua Orang Tuanya Atau Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Setiap Hari Jumat Terampuni Dosa-dosanya Dan Dicatat Sebagai Anak Yang Berbakti Ternyata Palsu Murni Hadis Riwayat Facebook Hadis Riwayat WA Hadis Riwayat Instagram Jadi Bukan Riwayat Sohabat Atau Riwayat Bersumber Dari Nabi Salah Salah Palsu Ada Lagi Dalil Yang Lain Yaitu Dikatakan Man Zara Qabra Walidai Kula Jumat Fa Kor Indah Huma Barang Siapa Menziarai Kubur Kedua Orang Tuanya Setiap Jumat Kemudian Pada Makamnya Dibacakan Surat Yasin Maka Akan Diampuni Dosanya Sesuai Jumlah Ayat Atau Huruf Yang Dibacanya Tersebut Sesuai Jumlah Ayat Atau Huruf Yang Ada Di Surat Yasin Palsu Makanya Jangan Kaget Mereka Yang Siara Di Kuburan Kuburan Itu Mesti Baca Yasin Ya Bapak Ibu Sekalian Mohon Maaf Ini Ada Kurang Lebih 16 Hadis 16 Hadis Yang Berbicara Tentang Fadila Yasin Semuanya Lemah Palsu Bahkan Bahkan Ada Yang Aslahu Yaitu Tidak ada Asal Usulnya Teracatnya Murni Dibuat Seperti Mau Meninggal Dibacakan Surat Yasin Ini Tidak ada Dalilnya Seperti Itu Dan Seterusnya 16 Hadis Berbicara Fadila Yasin Maka Semuanya Adalah Do'if Ada Yang Palsu Ada Yang Mungkar Ada Yang Tidak ada Asal Usulnya Makanya Bapak Ibu Tentunya Kita Senang Kita Senang Banyak Kaum Muslimin Yang Hafal Surat Yasin Karena Surat Yasin Ini Adalah Bagian Dari Al-Quran Bagian Dari Al-Quran Baca Satu Huruf Yasin Berarti Dua Huruf Maka Dapat Satu Huruf Sepuluh Pahala Kalau Dua Huruf Dua Puhuluh Pahala Alif Lam Mim Tiga Huruf Tiga Puhuluh Pahala Kita Senang Banyak Kaum Muslimin Yang Hafal Surat Yasin Tetapi Masalah Masalah Kalau Itu Dikaitkan Pada Waktu Waktu Tertentu Maka Itu Yang Butuh Dalil Itu Yang Butuh Dalil Mau Meninggal Dibacakan Surat Yasin Pindah Rumah Surat Yasin Supaya Lancar Rezeki Surat Yasin Ziaro Kubur Surat Yasin Tiap Malam Jumat Surat Yasin Lispu Syakban Baca Yasin Tiga Kali Semuanya Yasin Silahkan Anda Membaca Surat Yasin Silahkan Tetapi Kalau Diletakkan Dalil Mana Dalil Saya Minta Dalil Satu Yang Sohi Saya Minta Ada Tapi Kalau Surat Yang Lain Ada Dibaca Pada Waktu Waktu Tertentu Contoh Surat Al Mual Mau Tidur Al Khafi Malam Jumat Sama Hari Jumat Al Khafi Ada Dalil Surat Mau Tidur Ayat Kursi Al Ikhlas Al Falak Anas Ada Tapi Pertanyaannya Tentang Yasin Harus Dibaca Pada Saat Ini Yasin Dibaca Pada Saya Minta Dalil Dimana Petunjuk Nabi Tentang Ini Tak Ada Makanya Dalam Ini Berhati Hatilah Ketika Kita Beribadah Harus Mengikuti Petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Saya Tunjukkan Satu Dalil Sebelum Kita Lanjutkan Materi Kita Coba Dibuka Sohi Muslim Sohi Muslim Dibuka Nomor 1701 1701 Ya Dari Aisyah An Aisyah Radiyallahu An Huma Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Man Amila Amalan Laisa Alaihi Amruna Fahuwa Raddun Silahkan Dari Dari Aisyah Radiyallahu An Katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Siapa Yang Mengada Ada Urusan Agama Kami Yang 1701 6 Dari Aisyah Radiyallahu An Katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Siapa Yang Mengamalkan Suatu Amal Ibadah Siapa Yang Mengamalkan Suatu Amal Ibadah Solat Zakat Kuasa Haji Baca Al-Quran Sikir Baca Solawat Semuanya Ibadah Itu Semua Yang Yang Tidak Pernah Kami Lakukan Ibadah Itu Ternyata Mereka Nekat Melakukannya Maka Maka Amalnya Itu Ditolak Kata-kata Ini Protes Sama Rasulullah Atau Protes Sama Yang Baca Karena Beliau Yang Baca Kan Bukan Saya Yang Baca Beliau Yang Baca Amalnya Ditolak Tidak Diterima Oleh Allah Berarti Ibadah Ini Harus Ada Rujukannya Tidak Boleh Beribadah Itu Pakai Dalil Sing Penting Api Bukan Api Menurut Siapa Kalau Api Baik Menurut Maka Silahkan Tetapi Kalau Baik Api Menurut Kita Belum Tentu Baik Menurut Allah Dan Rasul Sallallahu Sallam Ya Oleh Karena Itu Ada Satu Kaida Disebutkan Juga Bahwasannya Disebutkan Laukana Khairan Lasabakuna Ilai Andai Kata Perbuatan Itu Adalah Baik Tentunya Mereka Rasul Dan Para Sohabat Adalah Orang Yang Pertama Kali Mengerjakannya Karena Mereka Adalah Orang Yang Paling Haus Dengan Kebaikan Kalau Memang Perbuatan Itu Baik Maka Tentunya Mereka Pendahulu Kita Rasul Dan Para Sohabat Tabi Melakukan Hal Tersebut Ternyata Tidak Dilakukan Maka Dalam Hal ini Murni Hal itu Adalah Mengada Ada Salah Satunya Terkait Masalah Ziarah Kubur Ayo Kita Bahas Sekarang Pembahasan Yang Nomor Lima Ini Adalah Materi Terakhir Adab Ziarah Kubur Sesuai Sunnah Bapak Ibu Adabnya Banyak Totalnya Adab Ziarah Kubur Itu Ada 22 Bapak Ibu 22 Adab Ziarah Kubur Terkait Ziarah Kubur Apa Saja Itu Yang Pertama Yang Pertama Ini Yang Pertama Niatkan Ketika Ziarah Kubur Niatkan Ketika Ziarah Kubur Untuk Mengambil Pelajaran Dan Mengingat Kematian Hanya Itu Aja Mengambil Pelajaran Apa Pelajarannya Iya Saya Juga Bakal Mati Seperti Mereka Saya Juga Tidak Ada Manusia Kekal Abadi Semua Pasti Akan Dipanggil Oleh Allah Kita Ini Cuman Menunggu Antrian Berikutnya Saja Sama Mengingatkan Kematian Bahwasannya Ada Negeri Akhirat Yang Kekal Dan Abadi Ada Kehidupan Yang Tidak Mengenal Kematian Yaitu Di Alam Kubur Bapak Ibu Sekalian Jadi Sebagai Pengingat Kematian Dan Termasuk Juga Mendoakan Orang Yang Wafat Jadi Niatkan Untuk Itu Tidak Lebih Dari Itu Mana Dalilnya Ayo Dibuka Dalilnya Yaitu Disebutkan Di Dalam Kitab Sohetar Hib Watar Hib Kitab Yang Saya Bawa Itu Sohetar Hib Watar Hib Nomernya 3543 3543 3543 Nah Silahkan 3543 Silahkan 3543 Dari Dari Mana Itu Hadisnya Dimana Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radiyallahu An Dia Berkata Nabi Sallallam Bersabda Inni Nahaitukum Anzi Yarat Ilkubur Fazuruha Fa'inna Fiyah Ibarat Silahkan Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radiyallahu An Dia Mengatakan Rasulullah Sallallahu Waleh Sallam Bersabda Sesungguhnya Aku pernah Melarang Kalian Dari Ziarah Kubur Kalian Ziarah Kubur Dan ini Sudah Saya Sampaikan Satu Bulan Yang Lalu Kenapa Di Awal Awal Itu Dilarang Karena Akidah Para Sohabat Belum Kuat Belum Kokoh Belum Tertata Pondasi Belum Kuat Sehingga Dikhawatirkan Kalau Awal Awal Dahwah Ziarah Kubur Diperbolehkan Mereka Akan Masuk Kedalam Kubangan Sirik Nah Itu Makanya Nabi Melarang Ziarah Kubur Tapi Sekarang Lanjut Maka Sekarang Ziarah Ilah Ia Sudah Kokoh Kuat Umat Islam Kata Nabi Sekarang Pergilah Kalian Ziarah Tujuannya Mas Karena Di Dalam Terdapat Pelajaran Pelajaran Apa Pelajarannya Yuk Kita Dengarkan Dalil Yang Lain Kitabnya Tidak Ada Di Sana Saya Ambil Dalilnya Itu Di Kitab Ini Bapak Ibu Kitab Nya Syaih Muhammad Nasiruddin Al Albani Rahimah Allah Judulnya Adalah Ahkamul Janais Kitab Aslinya Perjemahannya Adalah Hukum Mohon maaf Hukum Dan Tata Cara Mengurus Jenazah Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah Yang Sahih Diterbitkan Oleh Pustaka Imam Syafi'i Halaman 409 Riwayat Al-Hakim Saya Bacakan Dari Anas Bin Malik Radiyallahu Ad Dia Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Kuntuna Haytukum An Ziar Til Kubur Aku Dahulu Pernah Melarang Kalian Ziar Kubur Maka Sekarang Pergilah Kalian Ziarah Apa Kata Nabi Sallallahu Sallam Berikutnya Lihat Kata Nabi Sekarang Pergilah Kalian Ziarah Karena Ziarah Kubur Itu Dapat Satu Melembutkan Hati Dua Meneteskan Air Mata Tiga Mengingatkan Kehidupan Akhirat Terakhir Nabi Tutup Wala Takulu Hujeron Dan Jangan Berkata Kata Yang Kotor Batil Ketika Dikuburan Tidak Boleh Bapak Ibu Sekalian Jelas Disini Tujuannya Adalah Ngingatkan Kita Bahwasannya Kita Akan Mati Mendoakan Mayit Terus Mengambil Pelajaran Untuk Melembutkan Hati Bapak Ibu Kau Muslimin Dan Muslima Rahimani Warahim Akum Allah Usman Bin Afan Radiyallahu An Apabila Beliau Ini Ziarah Kubur Nah Ini Perlu Diperhatikan Apabila Beliau Ziarah Kubur Itu Sampai Beliau Kalau Ziarah Kubur Nangis Sampai Membasai Jenggotnya Jadi Mohon Maaf Usman Bin Afan Ya Usman Bin Afan Radiyallahu Itu Kalau Ziarah Kubur Nangis Sampai Basah Jenggotnya Maka Sohabat Sohabat Yang Lain Berkata Ketika Rasulullah Masih Hidup Nabi Menceritakan Tentang Surga Tentang Daksatnya Siksaan Penduduk Neraka Kau Tidak Pernah Nangis Tapi Kenapa Kalau Kau Lihat Kuburan Mesti Nangis Sampai Membasai Jenggot Maka Kata Usman Bin Afan Radiyallahu Aku Aku Pernah Mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabdar Bahwasannya Kuburan Ini Adalah Salah Satu Tempat Dari Tempat Yang Pertama Kali Di Alam Akhirat Apabila Mayin Itu Pertama Kali Dia Diletakkan Di Dalam Lahat Di Kubur Lalu Kemudian Dia Bisa Melewati Malam Pertamanya Di Alam Kubur Itu Dengan Baik Dia Bisa Jawab Pertanyaan Malaikat Pernanya Kubur Maka Alam Alam Akhirat Berikutnya Akan Jauh Lebih Menyenangkan Tapi Sekali Dia Dimasukkan Dalam Kubur Itu Dia Tidak Bisa Menjawab Pertanyaan Mungkar Dan Akhir Maka Alam Alam Akhirat Berikutnya Akan Jauh Lebih Menyakitkan Menyedihkan Jadi Tolok Ukurnya Itu Adalah Kubur Ini Sekali Sukses Enak Yang Lebih Halus Daripada Rambut Lebih Tajam Daripada Mata Pedang Yang Membentang Di atas Neraka Sebagai Jalan Menuju Ke Surga Dia Jalan Di atas Dengan Selamat Karena Kuburannya Sukses Semuanya Terletak Dari Kuburan Pertama Kali Dia Dimakamkan Makanya Sampai Ada Buku Silahkan Bisa Dicari Di Toko Buku Itu Kitab Arab Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Warnanya Merah Diterbitkan Oleh Pustaka Ibnu Kasir Bukunya Kecil Tapi Agak Tebal Judul Bukunya Adalah Malam Pertama Di Alam Kubur Memang Menakutkan Tapi Kalau Kita Baca Itu Kita Bisa Nangis Begitu Daksatnya Yaitu Ruh Itu Keluar Dari Jasat Sampai Di Alam Barza Kubur Oleh Karena Itu Bapak Ibu Sekalian Jadi Ini Alam Transit Sebelum Kita Menemui Yawmul Hisab Sebelum Nanti Hari Penimbangan Amal Sebelum Ketemu Telaga Al-Kawusar Sebelum Nanti Ketemu Melewati Sirot Oh Belum Ini Transi Dulu Disini Ini Kalau Beres Kedepannya Akan Enak Kalau Ukurnya Dikubur Makanya Usman Bin Afan Selalu Menangis Sampai Jenggotnya Basah Oleh Karena Itu Maka Tolong Niatkan Kalau Ziarah Kubur Untuk Mengingat Kematian Terus Melembutkan Hati Hati Yang Keras Hati Yang Apa Ini Yang Kaku Ya Ini Maka Ini Bisa Dilembutkan Dengan Salah Satu Metodenya Adalah Dengan Ziarah Kubur Mengingatkan Kematian Mengingatkan Negeri Akherat Yang Biasa Melakukan Maksiat Yang Biasa Melakukan Kemungkaran Sering Ziarah Kubur Kenapa Untuk Menjadi Rem Dari Maksiat Aku Nek Terus Terusan Gini Aku Bakal Mati Seperti Mereka Nek Terus Sampai Kapan Saya Seperti Ini Apa Nggak Segera Saya Bertobat Saja Lah Kalau Sudah Begini Bapak Ibu Sekalian Rahimani War Rahimakum Allah Dan Bapak Ibu Harus Tahu Tidak Sedikit Ayat Quran Contoh Ini Ayo Kita Dengarkan Kita Kalau Membaca Ayatnya Merinding Juga Allah Ta'ala Berfirman Di Surat Nomor 23 Al-Mu'minun Ayatnya 99 Al-Mu'minun Ayat 99 Dan 100 Al-Mu'minun Ayat 99 Dan 100 Ya Kita Dengarkan Allah Ta'ala Berfirman Surat Nomor 23 Ayat 99 Dan 100 Kor carbohydrate Allah WOAH Baik G overdose encour啊 rift Nahi Hinduk L 재�良 Baik An Ben personnel Un Gen Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka Ketika dia nazak, sakaratul maut Dia berkata Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia Kembalikan aku ke dunia ya Allah Jangan matikan aku Lanjut teruskan Agar aku berbuat amal yang soleh Terhadap yang telah aku tinggalkan Menyesal Mereka ingin dibangkitkan, dihidupkan lagi Ingin melakukan amal soleh Apa kata Allah berikutnya? Sekali-kali Sekali-kali tidak Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja Mereka ada apa mas? Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan Barzah sampai mereka nanti dibangkitkan Maksudnya dinding gak mungkin mereka kembali ke alam dunia Ayat ini juga menunjukkan Tidak ada yang namanya ruh gentayangan Penampakan arwah Ruh pamitan Tidak ada Tidak ada ini ayatnya ini Dalamnya Mereka ada di alam Barzah Kok malah 40 hari setelah mereka meninggal Malah disiapkan tempe Terus kemudian dikasih tepung Dikasih makanan kesukaannya mayit Semasa masih hidupnya Ditunggui sampai pagi Katanya mereka ruh itu pamitan sama keluarganya 40 hari setelah meninggal itu Makanya disiapin tempe untuk mengetahui jejaknya Terus masuk makanan kesukaannya Begitu denger gelodang Waalaikumussalam Ibu Ridho Nak mudah-mudahan Konde akhirat alam kubur Enak Nak urib Nak mudah-mudahan Padahal itu coaching sama tikus Bapak ibu sekalian Ini Ya Allah Ini Lihat ayatnya Ada dinding Gak mungkin Loh ustad pernah Loh ustad saya dikelihati oleh ayah saya Keluarga saya itu ustad Itu jin Syaitan Yang ingin menggoda anda Tetapi mereka ada di alam transit Menunggu penantian Sampai kiamat Menunggu Menunggu Bapak ibu sekalian Jadi ini dalilnya Oleh karena itu Maka Bapak ibu maaf ini Kita saat ini Kita saat ini Saya dan Pak Jendengani Bapak ibu semua ini Saat ini kita Kita ini sedang berada pada Angan-angan mereka yang telah tiada Kita ini sekarang ini Sedang berada pada Angan-angan mereka yang telah tiada Mereka yang telah Mendekam dalam kubur Mereka yang telah terkungkung di alam kubur Mereka itu minta untuk dibangkitkan kembali Ingin beramal soleh Laku kita yang dikasih hidup sama Allah Tidak beramal soleh Waktunya dihabiskan di wartop Mele'an begadang sampai pagi Nonton bola Real Madrid melawan Persibaya Barcelona melawan Deltras Nonton acara orang kafir Tidak ada manfaatnya Tidak ada manfaatnya Mereka itu lho Kepingin dihidupkan laku kita berleha-leha Berfoya-foya jalan-jalan Kemal Mereka yang mati Itu ingin dibangkitkan Ingin beramal soleh Yang namanya nyesel itu mesti diakhir Penyesalan itu mesti diakhir Tidak mungkin di awal Oleh karena itu Kita lihat lagi dalil yang lain Coba dibuka surat 14 Ibrahim Mundur-mundur Surat Ibrahim Ayo dibuka Ibrahim Ayatnya ayat Sebentar Ibrahim 44 Ibrahim ayat 44 Allah Ta'ala berfirman Ibrahim ayat 44 Ibrahim ayat 44 11. 14. 17. 19. 19. 20. 21. 19. 22. 23. 24. 24. 22. Silahkan Allah Ta'ala berfirman Dan berikanlah peringatan kepada manusia Terhadap hari yang pada waktu itu Datang azab kepada mereka Mereka kepada Allah Azza wa Jal Maka berkatalah orang-orang yang zolim Ya Tuhan kami Beritanggulah kami Kembalikanlah kami ke dunia Walaupun dalam waktu yang sedikit Miscaya kami akan mematuhi seruan engkau Mematuhi seruanmu Melakukan perintahmu Menjauhi laranganmu Dan akan mengikuti rosu-rosu Dan akan mengikuti rosulmu Sallallahu alaihi wa sallam Kemana saja mereka selama sehidup Dihabiskan untuk foya-foya Melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat Bayangkan Lanjut terus kan Kepada mereka dikatakan Bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia Bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa Ini menunjukkan kepada kita Kalau ziarah kubur niatkan ingat kematian Nah Bapak Ibu Kalau tujuannya ziarah kubur Mengingat kematian Mengingat negeri akhirat Melembutkan hati Bisa meneteskan air mata Kalau tujuannya hanya seperti ini Ngapain keliling sampai 5 hari 10 hari cari kuburan-kuburan tertentu Ngapain Cukup kuburan yang ada di sekitar kita Berarti mereka punya misi keliling Kuburan ini Dari Surabaya ke Gersik Dari Gersik kemana kemana Ada satu hari Apa itu? Mereka ingin ngalap berkah Mereka ingin meminta Orang-orang soleh yang telah wafat tersebut Mereka jadikan orang-orang soleh yang telah wafat tersebut Sebagai media perantara Wasilah Agar hajatnya diterima oleh Allah Inilah yang namanya kesirikan Nomor dua Adab ziarah kubur Tidak boleh berkata yang batil Jangan berkata yang batil Ya maksudnya yang berbatil Ustaz Maksudnya yang kita bicarakan di dalam kubur itu Pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya duniawi Tidak boleh Tidak boleh Saya masih sering kali Sering kali Tidak sekali dua kali Sering kali Kalau ngantar ke jenazah Ke pekuburan Sambil menunggu tukang galinya itu selesai Sambil menunggu mayat itu dimasukkan Orang-orang yang ada di kanan kiri Di belakang Itu selalu yang diobrolkan Itu adalah masalah-masalah duniawi Ada yang obrolan mereka Tidak terbaik Masa diperpanjang mana Politik Bahas pemerintahan Ada lagi yang mojok sebelah sana Ada lagi yang tanya sebelah sana Ya semua sekarang ini pada mahal semua Ngapain Mestinya anda di dalam kubur ini Mengingat kebaikan mayat Ini orang soleh Ini orang-orang baik ini Saya tahu betul orang ini Orang ini tidak pernah tinggalkan masjid Orang ini selalu istiqomah Di masjid Lima waktunya di masjid orang ini Sampaikan Maka itu diaminkan oleh malaikat Itu menguntungkan mayat Seperti itu Atau obrolan-obrolan Misalnya mengingatkan akhirat Ya Allah Ustaz Umur ini tidak ada yang tahu Ustaz ya Coba lihat ini Ustaz Orang ini masih muda sebenarnya Tidak terlalu tua Ternyata ya dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla Misik kita ini nunggu giliran Ustaz Kan bagus yang begini Nah ini tidak Obrolan-obrolan yang sifatnya itu duniawi Tidak boleh Ketika dikubur tidak boleh Ya ini yang kedua ini ya Yang ketiga Yang ketiga Nah Atau kita sekarang dulu Denger adat Sudah masuk ini ya Masuk ya Silahkan adat dulu Setelah itu kita lanjutkan Yaitu materi berikutnya Silahkan Assalamuala ala nabiyyina wa ala alihi wa sabihi wa salam Allah siqu wa salam Sallamu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Haram hukumnya Ngalap berkah atau Meminta berkah kepada penghuni Kubur Mana dalilnya Pak bu maaf sebelum saya tunjukkan Dalil-dalilnya Mereka orang-orang Yang telah wafat mereka tidak Mendengar suara yang ada Di atas kubur Jadi kalau ada Seseorang siara kubur Lalu dia meminta kepada orang yang telah mati tersebut Maka orang yang telah wafat ini Tidak mendengar suara yang ada di atas kubur Tidak mendengar Mereka seperti orang Tuli Tidak mendengar apa-apa Mana dalilnya tentang hal ini Baik saya akan tunjukkan dalilnya Di dalam Al-Quran surat nomor 27 Annamal Surat 27 Annamal Ayatnya 80 Allah Ta'ala berfirman Annamal 80 Silahkan Sesungguhnya Kamu tidak Kamu tidak dapat menjadikan Orang-orang yang mati mendengar Tidak dapat menjadikan Orang-orang yang telah mati mendengar Dan Dan tidak pula Menjadikan Orang-orang yang tuli Mendengar panggilan Kayaknya orang-orang tuli Mereka tidak mendengar Seruan yang ada di atas kubur Lanjut teruskan Apabila mereka telah Berpaling membelakang Kita tambahkan lagi dalil Suratnya nomor Surat nomor 30 Arum Surat 30 ya Surat 30 ini Arum Ayatnya 52 Surat Arum Ayat 52 Allah Ta'ala berfirman Surat 30 Ayat 52 Maka sesungguhnya Kamu tidak akan sanggup Menjadikan orang-orang yang mati itu Dapat mendengar Dan menjadikan orang-orang yang tuli Dan menjadikan orang-orang yang tuli Dapat mendengar seruan Apabila mereka itu berpaling membelakang Saya tambahkan lagi dalil Supaya tambah lengkap Surat surat fatir Surat nomor 35 Fatir Ayatnya 14 dan 22 14 dan 22 Dua-duanya di surat fatir Ayat 14 Satunya ayat 22 Kita dengarkan yang ayat 14 dulu Fatir 14 Allah Ta'ala berfirman In taduhuhum la yasmau du'a'akum Walau sami'u mastajabu lakum Wa yawmal qiyanati yakfurun abishidhikum Wala yunabbi'uka mithlu khabir Silahkan Jika kamu menyeru mereka Mereka tiada mendengar seruanmu Menyeru mereka orang-orang yang telah mati Mereka tidak akan mendengar seruanmu Dan Dan kalau mereka mendengar Mayat itu bisa mendengar suaramu Maka Mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu Ya mayat tidak mungkin bisa mengabulkan yang kau minta Teruskan Dan di hari kiamat Mereka akan mengingkari kemusirikanmu Nanti dari kiamat orang-orang yang seorang-orang soleh yang telah wafat itu Akan mengingkari kesirikan kalian Jelas ini ayatnya Terus lanjut Dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu Sebagai Sebagai yang diberikan oleh yang maha mengetahui Sekali ini Ayat 22 nya sekarang Fatir 22 Dan tidak pula sama orang-orang yang hidup Dan orang-orang yang mati Hidup dengan orang mati Sungguh Sesungguhnya Allah memberi pendengaran Kepada siapa yang dikehendakinya Dan kamu sekali-kali Tidak ada sanggup Menjadikan orang yang di dalam kubur Dapat mendengar Orang yang ada di dalam kubur Tidak mungkin dengar Yang satu minta jodoh Yang satu minta dilancarkan rezeki Tidak dengar mereka Pak bu Kalimat ini Barusan ayat yang baru kita dengar Itu ada kalimat menarik Begini Saya ulangkan Saya ulang perjemahannya Sungguh Allah memberikan pendengaran Kepada siapa yang dia kehendaki Dan engkau Muhammad Tidak akan sanggup menjadikan Orang yang ada di dalam kubur Dapat mendengar Berdasarkan ayat ini Silahkan nanti dicek Tafsir Ibnu Kasir Tafsir Ibnu Kasir Kalau tidak salah Cus yang kelima Ibnu Kasir Ternyata Orang mati itu Bisa mendengar Suara Yang ada di atas kubur Hanya dua keadaan Hanya dua keadaan Tidak lebih dari dua Mereka bisa mendengar Suara yang ada di atas Itu cuma dua keadaan Yang pertama Saat pertama kali Dia diletakkan di dalam kubur Dimiringkan menghadap kiblat Ditutup dengan papan Dioruk dengan tanah Maka dia bisa mendengar Derap kaki Orang yang ngantarkan dia Dengar dia Dengar Suara derap kaki Yang pulang Pesiaronya pulang Yang ngantarkan dia Dengar dia Itu Yang pertama itu Yang kedua adalah Dan ini riwayatnya Bukhari Muslim Yang pertama Yang kedua adalah Kalau yang meninggal Itu orang soleh Orang yang bertakwa Kepada Allah Maka dia bisa mendengar Setiap orang yang datang Mengucapkan salam Dan dia bisa menjawab salam Bukan hanya itu Dia tahu siapa yang datang Anaknya Istrinya Atau suaminya Tahu dia Kalau orang itu soleh loh ya Orang soleh Sehingga kalau ada Pesiaro Semoga kesejahteraan Terlimpahkan atas kalian Wahai penghuni kubur Dari kalangan orang-orang mu'min Dan orang-orang islam Dan sesungguhnya kami Insyaallah akan menyusul kalian Sampai situ ya Kami memohon kepada Allah Untuk kami Dan untuk kalian Agar diberi keselamatan Itu mayat Kalau mu'min Muslim Mu'min Bertakwa Orang soleh Dia jawab Wa'alaikumussalam Dan dia juga tahu Siapa yang menyampaikan salam Itu kalau soleh Itu ada dalam Tafsir Mulkazir Tetapi kalau mayat itu adalah Pelaku kedoliman Orang-orang dolim Pelaku kesyirikan Orang-orang kafir Maka selamanya mereka Tidak mendengar Suara yang ada di atas kubur Selamanya Sampai kiamat Kenapa? Karena mereka disibukkan Dengan adab dan adab Sampai nanti Oleh karena itu Bapak ibu sekalian Rahimani wa rahimakumullah Ini menunjukkan kepada kita Bahwasannya Tidak perlu kita Mengucapkan sesuatu Yaitu dikubur Kecuali hanya sekedar salam dan doa Cuma itu Salam dan doa Salam tadi Assalamualaikum Dan seterusnya Doanya ditambah Allahummaqfirlahum Warhamhum Dan itu pun doanya Bukan perjenazah Jadi tidak ada Doakan mayat Permayat tidak ada Lihat doanya Assalamualaikum Ahlat diari Semuanya didoakan Yang ada dalam kubur Sehingga tidak perlu Masuk kuburan Cukup di luar pagar Tidak perlu kita masuk Kedalam kuburan Seperti itu Kalau ingin mendoakan Saudara kita Yang ada di kuburan itu Maka cukup di rumah Ya Allah ampuni Dosa orangtuaku Rabbi fir li wali walidi Allahummaqfirlahu Warhammu Wa'afiq Kalau ayahnya Kalau ibunya Allahummaqfirlaha Warhamha Sampai doa itu Ada pun kita Ziarah Doanya umum Assalamualaikum Kum itu Dhabir jama Ahlat diari Minal mu'minin Wal muslimin Luh umum Seperti itu Kalau ingin Doakan keluarga kita Yang ada di kuburan itu Cukup di rumah Nggak perlu masuk kuburan Menginjak-injak kubur Ini juga ada dalilnya Dosa Ya Sehingga dalam hal ini Bapak ibu sekalian Maka perlu difahami bersama Mereka tidak bisa mendengar Makanya kalau ada seorang janda Seorang janda Misalnya Lama Ditinggal mati oleh suaminya Sekian tahun Lalu dia ziarah ke makam suaminya Lalu dia berkata kepada suaminya Mas aku tekau Ya Itu Ini anakmu mas Iya Lama-lama menjanda juga Nggak enak mas Omongannya orang itu loh mas Jangan marah ya kamu ya Insya Allah aku Mau nikah lagi mas Iya Sama siapa Takmir Masjid Mujahid Misalnya loh ini Misalnya Misalnya Ya Loh itu loh Jadi Nggak denger mayat ini Nggak denger Ya Jadi nggak perlu kita ngobrol-ngobrol Atau nggak perlu Karena mereka nggak denger Cukup salam aja Itu pun di depan makam Nggak usah masuk ke makam Baik Kita lanjutkan Berikutnya Nomor 4 Ucapkan salam Jika sudah mendekati kuburan Tadi sudah saya sampaikan Ucapan salamnya ya Ucapan salamnya Bapak Ibu Kalau pengen tahu Ucapan salamnya itu bagaimana Ya Silahkan Bapak Ibu Bisa dimiliki buku ini ya Yaitu Kumpulan Doa Dari Al-Quran Dan As-Sunnah Yang Sohi Yang ditulis oleh Ustadz Yazid Bin Abdul Qadir Jawaz Hafizah Allah Diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i Ini ya Silahkan Nanti disini itu ada di halaman Sudah saya siapkan ini Nah ini Assalamualaikum Ahlat Diari Minal mu'minina Wal muslimina Wa inna insya'allahu Bikum lahikun Nas'alullahu Lanawalakum Al-Afiya Yaitu Ucapan salam Dan doanya Baik Kita lanjutkan Bahkan boleh Ditambah juga Yang lengkap Yang lengkap Misalnya Yang lengkap itu adalah Ucapan Allahumma Allahumma Firlahum Warhamhum Wa'afihim Wa'afu'anhum Wa'akrim Nuzulahum Wa'wasi' Madhalahum Wa'asilhum Bilma'i Wa'stalji Wa'lbarat Wa'naqi Wa'naqihim Minal khataya Kamana qaytastawbal Abyad Minal danas Wa'abadilhum Daran khairan Min darihim Wa'ahlan khairan Min ahlihim Wa'zawjan khairan Min zawjihim Wa'adakhilhum Muljannah Wa'adihim Wa'aiduhum Min azabil qaber Wa'adabin nar Ya Allah Ampunilah Mereka Yaitu mayit ya Yang ada di kubur itu Berilah rahmat Kepada mereka Selamatkanlah mereka Dari siksa kubur Maafkan mereka Tempatkanlah mereka Di tempat yang mulia Yaitu surga Luaskanlah kuburan mereka Mandikanlah mereka Dengan air Salju Dan air es Bersihkanlah mereka Dari segala kesalahan Sebagaimana engkau Membersihkan baju yang putih Dari kotoran Berikanlah rumah Yang lebih baik Dari rumah mereka Di dunia Berikanlah keluarga Yang lebih baik Dari keluarganya Di dunia Istri atau suami Yang lebih baik Daripada istri Atau suaminya Yang ada di dunia Dan masukkanlah Mereka ke surga Lindungilah mereka Dari siksa kubur Dan siksa neraka Lengkap ini Komplit Jadi itu didoakan Nomor lima sekarang Nomor lima Memintakan ampun Untuk penghuni kubur Sudah tadi saya bacakan Barusan Mintakan ampun Mintakan ampun Itu nomor lima Nomor enam Nomor enam Adabnya adalah Menghadap kiblat Dan mengangkat tangan Saat berdoa Oh iya Bapak ibu Mohon maaf Tolong dibedakan Antara ucapan salam Dengan ucapan doa Ucapan salam Itu menghadap Kekuburan Sedangkan ucapan doa Itu menghadap Ke arah kiblat Tidak boleh berdoa Menghadap kuburan Tidak boleh Berdoa itu menghadap Kiblat Tidak boleh menghadap Kuburan Dikatakan oleh Imam An-Nawawi Rahimahullah Di dalam kitab Al-Majmuk Imam An-Nawawi Rahimahullah Berkata Imam Abu'l-Hassan Muhammad bin Marzuk Az-Za'farani Rahimahullah Mengatakan Barang siapa yang Hendak memberi salam Kepada mayid Maka berilah salam Dari arah mukanya Wajahnya Dan apabila Dia hendak berdoa Maka rubahlah Posisi menghadap Ke arah kiblat Makanya mereka Yang ziaro Ke makam nabi Makam nabi Sampingnya kan raudho ya Orang kalau habis Dari raudho Itu kan pintu Keluarnya kan Melewati makam nabi Karena itu satu arah Satu arah Gak boleh berlawanan arus Jadi masuknya Dari babu salam Dari sebelah kanan Ini kalau menghadap kiblat Kiblatnya itu Misalnya di depan saya Mesin abawi ya Maka dari arah kanan Masuk babu salam Terus Pasti ketemu raudho nanti Yaitu Apa ini Salah satu taman Dari taman-taman surga ini ya Raudho Yang nanti Yaitu telaga al-kausar Itu nanti disitu itu Lalu kemudian Setelah itu Kemudian Sampingnya itu kan rumah Aisyah Dan di dalamnya Ada kuburan nabi Abu Bakar Dan Umar Setelah dari raudho Kita pasti pulangnya Pintunya sebelah sana Yaitu get baki Bab baki Pintu baki Karena kalau lurus terus Pemakaman baki Memang Baik Maka ketika kita sampai Di makam nabi Ucapkan salam Assalamu alaika ayyuhan nabi Warahmatullahi wabarakatuh Ya seperti itu Assalamu alaika ya Abba Bakrit Assalamu alaika ya Umar Sampaikan salam Setelah itu doa Doanya gak boleh menghadap makam nabi Abu Bakar dan Umar Harus berbalik Menghadap ke arah kiblat Makanya banyak jamaah kita Ketika mengangkat tangan Menghadap makam nabi Itu dilarang sama Masayi disana Kan ada penjaganya Ketat polisi Para masayi Ulama-ulama disana Haram haji Haram Memnuk Memnuk Suruh berputar Memnuk Dilarang Haram Haram Kiblat Kiblat Suruh menghadap ke kiblat Seperti itu Berdoa itu menghadap kiblat Gak boleh menghadap kuburan Makanya nanti Panjenengan Kalau menghadap Kalau ke Ziarah kubur Ucapan salamnya Menghadap ke kuburan Assalamualaikum Itu menghadap kuburan Ahlat diari Minal mu'minina Wal muslimina Wa inna insyaallahubikum lahikun Stop Itu menghadap kuburan Begitu doa Menghadap kiblat Nas'alullahu lana walakumul afiyah Dilanjutkan yang tadi Allahummaqfirlahum Warhamhum Wa'afihim Wa'fu'anhum Dan seterusnya Itu menghadap ke kiblat Kita lanjut yang nomor tujuh Bapak ibu Kita lanjutkan dikit ya Tujuh Jangan menginjak Atau berjalan Di atas kubur Gak boleh Gak boleh nginjak kuburan Berjalan di atas kubur Haram hukumnya Mana dalilnya Buka kitab Sahih Targib Buat Targib Nomornya 3564 3564 Dan 3565 3564 Dan 3565 Ketemu Ketemu An-Uqbah Ibn Amir Radiyallahu Anqala Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam La'an amsyia Ala jamrati Au saifin Au Akhsifa Na'li Birijali Ahabbu ilayya Min amsyia Ala qabrid Silahkan Dari Uqbah Ibn Amir Radiyallahu Anqala Dia mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Apa yang Berjalannya Sungguh Aku berjalan Di atas Barah api Atau pedang Di atas Barah api Atau pedang Lanjut Atau aku Mengikatkan sandal Dengan kakiku Sehingga Membuatku capek Itu sebenarnya Terjemahannya Yaitu Perlu dikoreksi Jadi maaf Saya ulang ya Sungguh Aku berjalan Di atas Barah api Barah api loh ini Atau pedang Di atas pedang Kakinya Menginjak pedang Atau aku Menjahit sandalku Dengan kakiku Jadi kakinya Dimasukin jarum Dijahitkan dengan sandal Naik ke atas Dijahit lagi Dimasukin jarum lagi Apa kata Nabi Itu masih Lebih aku sukai Daripada Ngincak-nincak kuburan Wih Bayangkan Kaki Dimasukin jarum Dijahit sama Sandalnya Sekalian Plus satu Berjalan di atas Barah api Atau di atas Pedang Pasti melukai Kaki kita Itu lebih Aku sukai Lanjutkan mas Lanjutkan Lebih aku sukai Daripada aku Berjalan di atas Kuburan Bisa besar Bisa besar Bapak ibu Gak boleh Ancamannya keras Makanya tolong Kalau ngantarkan Jenazah hati-hati Jangan sampai Incak kuburan Kecuali Kalau kita Gak tahu Sudah rata Jadi tanah Tapi kalau kita Yakin Itu masih ada Yaitu batu nisanya Dan seterusnya Hindari 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 Kita lanjutkan Nomor delapan Jangan duduk Atau bersandar Di atas kubur Jangan Jangan duduk Atau bersandar Di atas kubur Ya Itu Lah ini malah tidak Malah dijadikan Tempat maksiat Ya Dulu masih ada Kembang Kuning Tidak tahu Kembang Kuning ya Itu dulu Masih belum ditutup Lokalisasi Itu masih dijadikan Tempat Maksiat Bayangkan Kuburan Cina itu Kembang Kuning Oh itu kan besar-besar Kuburan Cina itu Lah itu Dijadikan tidur Ya Terus kemudian Dipakai ajang maksiat Maudubillah Sebelum dulu Sebelum ditutup Itu ya Sebelum ditutup Ya Arah yang mau ke Mana ini Lokalisasi doli Nah Lu ustad kok tahu Dikasih tahu Ya Jangan aneh-aneh Gitu lah ya Bapak ibu sekalian Rahimani warahim Allah Mana dalilnya Buka Sahih muslim Atau tambahkan lagi Tadi kan 3565 Ayo 3565 Dari Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu'an Dia mengatakan Sungguh aku berjalan Di atas barah api Lebih aku sukai Daripada aku berjalan Di atas kuburan Seorang muslim Terus kan sekarang Dalil satu lagi Untuk yang tidak boleh Duduk Tidak boleh bersandar Di atas kubur Dalilnya sahih muslim Dibuka sahih muslimnya Nomornya 917 Nomor aslinya 971 Nomor asli Yang kita baca Ini kan terjemahan 917 Nah 917 Dari Abu Hurairah Radiyallahu'an Katanya Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Bersabda Apa isi sabdanya Jika kamu duduk Di atas barah api Lalu terbakar Baju dan kulitmu Jika kamu duduk Di atas barah api Bajumu terbakar Kulitmu Gosong Terbakar Lanjut Itu lebih baik Bagimu Daripada duduk Di atas kuburan Duduk-duduk Gitu ya Seperti itu Di sampingnya makam Jelas ini Makam ini Duduk Baca Al-Quran Gak boleh Gak boleh Bapak ibu sekalian Gak boleh Kita lanjutkan Nomor 9 Jangan memakai Sandal Di sekitar Kuburan Kecuali Jika ada Odor yang menghalangi Masuk Kubur Gak boleh Pakai sandal Kecuali Kalau kuburannya Tidak terawat Sehingga Dikhawatirkan Kita akan Terkena Mudorot Mungkin Pecahan Kaca Paku Dan yang lain Kecuali Kalau kuburannya Terawat Kalau kuburannya Terawat Sudah ada Akses jalan Menuju ke Pemakaman itu Sudah di Puffing Kuburannya Terawat Nah ini Gak apa-apa Yang seperti ini Jangan pakai Sandal Pakai sepatu Lepas dari depan Atau dimasukkan Keresek tas saja Kita Yaitu Tanpa alas kaki Tapi kalau Kuburannya Tidak terawat Rumput Di mana-mana Tidak terawat Juru kuncinya Juga Tidak Merawat Kuburan Kuburan ini Bagaimana Dan seterusnya Aksesnya Juga Tidak Diperbaiki Maka dalam hal ini Sebagian ulama Mengatakan Tidak Mengapa Memakai Sandal Atau sepatu Dikhawatirkan Akan Yaitu Memudorotkan Kita Kaki Kita Mana itu Dalilnya Sayang kitabnya Tidak saya bawa Tertinggal Abu Dawud Dalam kitab Sunan Abu Dawud Nomernya 3230 Saya Carikan Anu aja Langsung yang sudah Kita download aja Bapak ibu sekalian Abu Dawud Nomernya 3230 Abu Dawud Nah ini ketemu Bapak ibu Abu Dawud 3230 Dari Sohabat Bashir R.A Mantan Budak Rasulullah S.A Panjang sekali Ceritanya Nanti disini Akan ketemu Yaitu Seketika itu juga Nabi ketika Berada di Pemakaman Nabi melihat Beberapa orang Maka Sandal Dalam kubur Maka Nabi S.A Mengatakan Lepaskan Tinggalkan Sandal Sandal Kalian Seketika itu Terlihat oleh Beliau Seseorang yang Berjalan di Kuburan Terus kemudian Para Sohabat Melihat Yaitu Dari mana Suara itu Berasal Ternyata Dari Rasulullah S.A Maka Mereka Ketakutan Mereka Segera Melepas Dan Membuang Sandal Sandal Mereka Sebab Nabi Mengatakan Tinggalkan Sandal Kalian Tidak boleh Masuk Kuburan Dengan Pakai Sandal Yang terakhir Nomor 10 Sebenarnya Ada 22 Kita Tutup Sampai 10 Jangan Buang Hajat Atau Kencing Di Kuburan Ini kurang Kerjaan Buang Hajat Di Kuburan Atau Kencing Di Kuburan Tidak Boleh Tidak Boleh Kalau Sholat Bagaimana Kalau Sholat Kalau Sholat Sholat Jenazah Boleh Katanya Tidak Boleh Sholat Menghadap Kuburan Yang Tidak Boleh Itu Adalah Kalau Sholat Itu Ada Rukuk Sama Sujud Itu Tidak Boleh Kalau Sholat Jenazah Cuma Takbir Empat Kali Atau Sholat Goib Tidak Apa-apa Misalnya Kita Datang Ternyata Jenazah Sudah Dibawa Ke Pekuburan Maka Kita Kejar Ke Kuburan Kita Sholati Nanti Di Atas Kubur Boleh Apalagi Orang Ini Terkenal Kesoleh Terus Di Depan Makam Itu Tidak Boleh Baik Bapak Ibu Sekalian Jadi Nanti Kita Akan Bahas Berikutnya Itu Adalah Bagaimana Sholat Di Masjid Yang Ada Kuburannya Itu Nanti Pembahasan Dan Bagaimana Dengan Masjid Nabawi Yang Disitu Ada Kuburannya Rasulullah Nanti Kita Bahas Pada Kesempatan Yang Berikutnya Allah Baik Sampai Disini Ada Yang Mau Ditanyakan Ya Silahkan Waalaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Hukum Asalnya Adalah Tidak Boleh Menginjak Menginjak Kuburan Melintas Kuburan Kalau Memang Kita Sudah Berusaha Semaksimal Mungkin Menghindari Hal Itu Ternyata Tidak Bisa Karena Apa Karena Tidak Terpatah Dengan Baik Terlalu Mepet Dan Seterusnya Batu Nisan Yang Satu Dengan Batu Sudah Sudah Kuburan Itu Maka Dalam Hal Ini Diperbolehkan Oleh Para Alim Ulama Karena Seperti Itu Memang Sebagian Kuburan Memang Sudah Tertata Kayak Di Keputi Surabaya Itu kan Memang Tertata Cuman Masalahnya Itu Kuburan Non Muslim Sama Kuburan Yaitu Muslim Muslim Sama Non Muslim Itu Tidak Dipisah Itu yang Tidak Boleh Mestinya Dipisah Dengan Tembok Tidak Boleh Dicampur Tidak Boleh Kemarin Ada Yang Tanya Kepada Saya Ustad Saya Punya Keluarga Ustad Nasrani Ustad Meninggal Di Luar Negeri Terus Kemudian Itu Dikremasi Ustad Terus Abunya Itu Ustad Dibawa Ke Indonesia Mau Dimakamkan Di Kuburan Islam Ustad Makam Islam Boleh Apa Tidak Boleh Meskipun Sudah Jadi Abu Tidak Boleh Karena Apa Karena Mereka Tidak Terindah Dari Yang Namanya Adab Sedangkan Kuburan Muslim Tidak Boleh Terkena Fitnah Adab Mereka Seperti Itu Kita Saja Bapak Ibu Kita Saja Nanti Bulan Depan Ada Materinya Kita Kalau Melewati Kuburan Cina Kuburan Orang Kafir Yang Non Muslim Itu Kalau Lagi Berkendara Suruh Mempercepat Kalau Kita Jalan Kenapa Karena Dikhawatirkan Kita Terkena Fitnah Adab Kuburnya Nabi Yang Nyuruh Kalau Kalian Melewati Kuburan Mereka Orang Kafir Percepat Jalan Percepat Itu Jangan Santai Malah Dilihat Dilihat Loh Percepat Itu Karena Khawatir Terkena Daripada Fitnanya Sampai Seperti Itu Jadi Kembali Kepertanyaan Beliau Bahasanya Kalau Terkondisikan Gak Apa-apa Tapi Kalau Sudah Tidak Terkondisikan Masih Bisa Maka Sebaiknya Cari Akses Yang Lain Wallah Wallah Baik Baik Ya Silahkan Terakhir Silahkan Jamnya Soalnya Waalaikumsalam Warahmatullah Rumah Rumah Yang Dibangun Di atas Kuburan Pertanyaan Saya Adalah Mana Yang Lebih Dahulu Kuburan Itu Dulu Atau Rumah Itu Kuburan Duluan Kalau Kuburan Duluan Rumah Penghuni Rumah Harus Keluar Harus Dibongkar Rumah Tapi Kalau Rumah Dulu Baru Kuburan Kuburannya Yang Harus Dibongkar Harus Dipindah Mayitnya Begitu Nah Kalau Memang Kita Tahu Kalau Itu Adalah Bekas Kuburan Maka Sebaiknya Kita Berpindah Dari Situ Atau Itu Dipindah Jenazahnya Dipindah Jenazahnya Diletakkan Yaitu Di tempat Yang Lain Kalau Tidak Kita Yang Harus Keluar Karena Kita Sholat Disitu Dalam Alini Maka Ini Dilarang Wallahualam Bisa Kita Tutup Dengan Kafaratul Majlis Semoga Menjadi Tambahan Ilmu Yang Bermanfaat Semoga Allah Allah Meridui Semua Amal Ibadah Kita Dan Mudah Mudah Kita Dijadikan Oleh Allah Orang Orang Yang Istiqamah Di Atas Al-Quran Dan Sunnah Nabi Sallallahu Ani Wasallam Kita Tutup Wasallallahu Al-Nabiyyina Wa'ala Alihi Wasallihi Wasallam Subhanak Allahumma Wabihamdika Shadu Allah Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Adubu Ilaik Wa Akhiru Da'wana Anil Hamdulillahi Rabbil Alamin